Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel 2kurnia Kali ini gue bakal bahas tentang Kesalahan-kesalahan Dalam pengisian formulir HPM Kenapa bisa Hasilnya itu tidak memenuhi syarat Atau not qualified gitu loh Nah disini ada beberapa Kesalahan gue dapet dari PT HPM Itu sendiri Lupa gue ini dapet dari Daikah sekolah gue atau dari facebook Lupa gue tepeng jelas ini emang resmi dari PT Ondal itu sendiri Jadi gue bakal bahas Kenapa kalian bisa not qualified Atau tidak memenuhi syarat secara administrasi pengisian Oke Disini gue punya filenya Nanti gue bakal simpen di deskripsi video Kalau kalian pengen lihat Secara langsung gitu kan Nanti gue kasih linknya Nah disini pertama belajar dari kesalahan Pas foto, gue langsung ke TKP Caranya aja biar cepet Disini kan pas foto Pas foto itu wajib formatnya itu dalam bentuk JPG atau PNG Disini kan Nah kalian Saran gue Kalau kalian mau upload foto itu Lebih baik Backgroundnya itu warna biru Kayak gini Atau warna merah Kalau kalian mau Itu saran gue pribadi Kalau pun enggak Mungkin putih It's okay lah Gak apa-apa Tapi kebanyakan Kalau enggak merah Itu biru Kayak gitu Itu untuk kesalahan yang pertama Nah yang kedua Kesalahan yang kedua Bentar Gue Di percepat aja Karena gue pengen bikin video Just short video Jadi cuma 10 menit Kayak gitu Nah ini kesalahan-kesalahan juga Jadi penguploadan fotonya tuh Dia tuh enggak Apa Enggak terscan atau enggak Total pool Jadi cuma Kayak gini Kecil Terus fotonya cuma main-main Pake wajah sekolahnya Apa Enggak dalam foto resmi gitu loh Kalau bisa Kalau ketika kalian upload video Pastikan bahwa Foto kalian adalah foto resmi Gue punya contohnya Foto gue sendiri kayak gini Nah kayak gitu Itu adalah problem yang pertama Terus Problem yang kedua Kita cek Job experience Nah gini Ini di pengalaman kerja Disini kan ada masanya tuh Pengalaman fiktif Maksudnya pengalaman fiktif itu Kalian tuh pengalamannya tuh Mengada-ngada Enggak asli gitu loh Maksudnya gitu Kalau Kalian beneran asli Silahkan tulis Dan buktikan dengan adanya Scan fact-laring pada Dokumen kalian Kayak gitu Oke kita buka langsung Ke webnya aja Nah gini Ini job experience gue Jadi Nama perusahaannya Kalian tulis Lengkap Terus posisinya apa Terus periodinya Kalian kerja dari bulan Kapan Tahun berapa Dan Kalian berhenti sampai bulan apa Dan tahun berapa Kayak gitu Terus Ini kan gue Hanya satu pengalaman nih Soalnya emang gue Nyebabkan jadi satu PT Tapi kalau kalian pengen Nama lagi Karena kalian punya beberapa pengalaman Silahkan klik add Nanti ada muncul kolom Yang keduanya Table keduanya Kayak gitu Itu untuk kesalahan yang kedua Terus Kita lanjut lagi ke Kesalahan yang ketiga Scan pemindayan Nah Scan pemindayan Ini harus Pas gitu loh Ini kalau Ini bukan scan pemindayan Tapi lewatnya Foto Itu di foto Jadi Kalau kalian pengen hasilnya bagus Kalian pergi ke Tukang foto copy Atau tukang scan Bilang bang Mau scan ijasa Atau File Yang akan di Scan Kayak gitu Nanti hasilnya Kayak gini nih Gimana ya Ijasa Kalau untuk ijasa Itu dua ya Belak-balik Jadi depan Di scan Terus yang belakangnya Di scan Jadi nanti Dalam satu file Ada dua Scanan Kayak gini Ini bagian depannya Terus ini bagian belakangnya Nah untuk transcript nilai Ini adalah nilai dari rapot Oke Kayak gitu Terus kita lanjut ke Kesalahan yang Berikutnya Kesalahan yang keempat Nah untuk transcript Baru saja udah gue jelasin Transcript dan ijasa itu Jadi harus pakai ijasanya Ijasa terakhir ya SMK Kalau gue pribadi Terus nanti Bulak-balik Kayak tadi Kayak udah gue contohin Kayak gini Ini bagian depan Dan belakangnya Kayak gitu Terus lanjut ke Masalah yang berikutnya Nanti kalian ketika Pengisian atau Pembenaran Administrasinya Pelan-pelan aja Gara nanti hasilnya Bisa jadi Qualified Kayak gitu Nah ini family Information Jadi Pengisian Biodata keluarga Silahkan Nah ketika Di sini Di webnya Kita langsung klik aja Nah Tuliskan Kalian gak harus Ditulis Gue juga gak ditulis Nama gue Jadi Adek kalian Atau kalian Itu anak berapa Adek gue kebetulan Anak kedua Terus gue tulis Umurnya berapa Terus last educationnya Apa gitu loh Kayak gini Gue waktu itu Jobnya emang Gak gue isi Tapi it's okay Gak masalah Karena gue Hasil dari Activitenya itu Lulus administrasi Dan qualified Ketika gue Melakukan pembenaran Gitu loh Gue lakukan improvement Di data gue Kayak gitu Oke ini Problem yang ke Lima Nah untuk Computer capability Di bagiannya itu Kita Harus ini Apa namanya Jangan hanya diisi Dengan Apa Hanya Mampu aja Tapi Kalian itu Mampu di bagian apa Kayak Microsoft Word Atau kayak Microsoft Excel Excel kayak gini Dijelasin Computer skillnya Di bagian apa Kayak gitu Soalnya nanti ini Penting banget Kalau kalian di posisi Admin Kayak gitu Kalau gak salah Temen gue yang kemarin Ikutan PT HPM Pas trainingnya itu Di adminnya itu Di Excel Katanya Kayak gitu Oke sekarang lanjut Ke masalah yang Terakhir IPK Major Sama wage and hedge Oke untuk IPK itu Kalau kalian yang Lulusan SMK Atau SMA Itu bisa dilihat Dari nilai Rata-rata rapot Yang mana sih bang Oke gue tunjukin Bentar Gue cek dulu Di bagian P Terus Oke sorry Salah Nah klik gue IPG lamaran Nah gue bikin Ini filenya Biar gak Tuker Nah ini Transkrip nilai ya IPK Kalau IPKnya itu Diambil di rata-rata rapot Kalau gue si 91 Kalau kalian mungkin nanti Kesuaikan dengan nilai kalian Di rata-rata itu Bisa kalian masukkan Di IPKnya Kalau kalian SMK Beda halnya Dengan kalian yang sudah S1 Silahkan isi Dan nilai IPK kalian Terus Kita Major Major itu jurusan Jurusannya nanti Kalian isi Sesuai dengan Jurusan kalian Pas di bagian Di bagian Education Kalau gak salah Gue cek dulu Lupa Nah di majornya itu Teknik narantingan Kayak gitu Ini IPKnya Periodenya tahun berapa Level educationnya Apa SMK atau SMA Kayak gitu Terus Apa lagi Wage and Hage Nah Berat badan Sama Tinggi badan Jangan sampai kebalik Katanya Kayak gitu ya Nah itu aja Mungkin Ini gue ambil dari PTHPM ya Jadi Dia resmi ngeluarin Kesalahan-kesalahan Kesalahan yang sering muncul Atau kesalahan umum Yang ada Pada saat Pengisian Job application formnya Dari PT HPM Nanti kalau teman-teman Mau Apa namanya Pengen Dapat Tautannya Atau Panduan Kesalahan umumnya Nanti gue bakal Tuju Jaksis video Dan teman-teman Yang masih Dapat panggilan tes Mungkin bisa coba Di channel gue Ada beberapa video Yang udah gue upload Mungkin bisa Bermanfaat Buat kalian semua Dan Gue juga tekankan Mungkin ini daily vlog Ada juga bakal daily vlog Terus Information equipment Nanti Apa Cara melamarnya itu Gue bakal secara Online semua Kayak lewat email Terus Secara website-nya Ataupun nanti Ketika gue Apa Punya cara lain Maksudnya secara Offline Gue bakal Salahnya lewat BKK sekolah Nanti gue bakal bikin videonya Bagaimana caranya daftar Terus Gimana cara daftar online Ke BKK-nya juga Kayak gitu Tapi nanti mungkin Untuk akhir-akhir ini Gue bakal bikin video Gentang HPM Karena sekarang lagi Gencar-gencarnya Lagi gencar-gencarnya Dalam proses Requirement Mungkin kedepannya Bakal gue bikin video Kayak tutorial Psikotestnya gimana Interview-nya gimana Pengalaman interview-nya Kayak itu Nanti mungkin gue bakal Bikin video kayak gitu Nah ini kalau kalian Ketika mengklik activity Emang lagi-lagak Lagi agak error Kayak gini Itu biasanya Jawabnya Eh jawabnya Webnya itu lagi sibuk Jadi nanti kalian Harus nunggu Beberapa waktu Baru kalian bisa Klik Di bagian activity Kayak gitu Oke mungkin itu aja Dari gue Mohon maaf Apabila ada kesalahan Semoga Cepat-cepat panggilan Lalu sampai kerja Semoga cina Bisa ternyata Wa'alaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.